Intro Ya, hai sobat berkawan Jumpa lagi bersama saya Michael Sunur Di Tech Talk Berka Podcast Di edisi kali ini cukup spesial Karena saya ditemani oleh Pak Rifan Fernando Selaku Field Oh, namanya susah banget nih Field Application Engineer Lead Dari PT ASUS Teknologi Indonesia Jakarta Selamat datang Pak di Amerika Makasih udah bilang Pada kali ini, selain kita akan ngobrol-ngobrol Kita juga akan melakukan review juga terhadap produk-produk dari ASUS Ya, oke Pak Gini Pak, langsung aja Pak ya Kan yang saya dengar tuh ASUS tuh kan terkenal di konsumernya Pak ya Gitu kan, nah sedangkan udah mulai denger saya nih kayak sekitar 1 tahun datuan belakangan ini tuh mulai beranjak ke dunia komersial Atau bisnis gitu kan, nah itu boleh ceritain gak sih Pak, kira-kira perjalanannya gimana sih dari yang tadinya konsumer menuju ke komersial seperti itu sih? Ya, benar banget memang kalau ASUS sendiri dan sampai saat ini memang mungkin orang knowingnya itu lebih ke konsumer produk Dan itu menjadikan kita punya sedikit level percaya diri bahwa ternyata market itu gak hanya konsumer gitu Jadi kita lihat ternyata kebutuhan itu, tidak semua kebutuhan komputasi itu bisa di provide oleh produk-produk level konsumer ya Itu kenapa kita terjun juga ke dunia komersial dengan mungkin produk-produk dan fitur khusus yang memang lebih ke enterprise gitu ya Dan itu sangat berbeda dan nanti kita akan bahas gitu Ya oke, soalnya gini Pak, kan memang kita kan tahu Pak ya kalau di dunia PC notebook itu ibaratnya yang 3 besarnya kan ada brand sebelah kan udah tahu nih Pak Nah, gimana kesiapannya ASUS untuk bersaing dengan 3 brand yang kita udah kenal lah gitu kan? Ya, sejauh ini langkah yang kita lakukan mostly adalah hubungannya atau benang merahnya dengan produk konsumer dimana kita tuh terkenal dengan in search of incredible Oke Jadi kita selalu coba mencarikan sebuah fitur baru yang unik yang mungkin bahkan seperti Mas Michael tadi bilang, even di brand sebelah itu belum ada gitu Oke Jadi kan kita coba hadirkan, kita coba tawarkan di ranahnya komersial Oke Apa-apa yang baru, sesuatu yang mungkin mereka tidak pernah dapatkan di produk komersial sebelumnya, konvensional, kita mau coba tawarkan ke mereka Oke, untuk tipenya sendiri Pak, kira-kira di ASUS yang komersial ini ada tipe apanya sih? Nah, segmennya seperti apa sih Pak? Mungkin saya cerita dulu bahwa di produk-produk ASUS komersial ini juga kita cukup lengkap ya Jadi tidak hanya form factor yang seperti teman-teman lihat disini kita form factor laptop ya, tapi kita juga punya form factor yang lain Kita punya desktop PC, kita punya all-in-one gitu ya, bahkan untuk produk-produk seperti Chromebook ya, itu kita juga bisa provide untuk kebutuhan-kebutuhan SMB card yang memang berbasis pada Google Workspace gitu Nah, kembali lagi ke lini produk, setiap lini produk memang kita punya segmentasi, karena itu kita harapkan bisa membantu partner-partner seperti BRK untuk menentukan produk mana yang sesuai dengan target usernya gitu ya Contoh untuk di laptop kita punya, kita pakai, kita gunakan initial B Oh iya Kalau di consumer itu kalau ROG itu pakai G, GX gitu ya Itu yang gaming ya Pak ya Kalau di komersial, untuk laptop kita pakai initial B, dan itu kita pakai sampai di seluruh segmen Oke Jadi mulai dari B1 yang kita bisa bilang essential banget, memang untuk kebutuhan yang memang dia ambil fungsi komputasinya aja sampai yang bener-bener dia itu butuh untuk mobilitas tingkat tinggi di level flagship kita B9 yang nanti akan kita bahas gitu Oke, siapa? Nah, sebelum kita bahas lebih detail Pak ya, mengenai produk yang Bapak bawa ini Sebenarnya salah satu yang saya baca nih keraguan dari teman-teman atau pengen make sure lagi itu adalah mengenai support Pak Yes Karena kan men-support consumer dan komersial itu beda Pak Beda banget Nah itu gimana Pak, mengenai supportnya di ASUS itu seperti apa? Nah, kita juga sadar gitu, pertimbangan user komersial termasuk enterprise, instansi pemerintahan itu biasanya yang utama bukan spesifikasi Yang kita pelajari gitu ya, mereka memang membutuhkan support sebagai istilahnya kalau di project itu juknis awal, juknis prioritasnya gitu Kamu bisa support saya sampai berapa lama? Terus apa yang bisa saya andalkan dari produk kamu, dari service kamu gitu? Mereka pertanyaan-pertanyaan yang paling utama, bahkan spesifikasi harga nanti itu, itu kita bicarakan nanti ya Nah, dari situ kita berangkat, kita berangkat dari situ makanya kita ciptakan distribusi service yang bener-bener Kita punya patokan mungkin 3 brand tadi, dia punya titik-titik yang sudah terkenal gitu Yes Dan disini kita menjanjikan titik-titik yang mereka punya, kita juga bisa punya gitu Oke Bahkan di titik-titik tertentu, ini kita bicara tentang onsite service ya Yes Di titik-titik tertentu yang memang belum terjamah oleh partner Kita bisa carikan partner lokal di situ Oke Jadi tidak perlu khawatir, kemanapun barang itu dibawa, digunakan, itu kita bisa kasih support Iya Ininya kalau misalnya dalam project, ASUS commit, means berarti akan support ya Pak Yes, betul Keren-keren banget Pak Harus Oke, nah sekarang ini Pak, ini yang bagian serunya nih Pak Kita mau coba masuk lagi nih, review lah tadi saya, kalau unboxing kan nggak di-unbox ya kan Ya, kan udah dibuka lagi Iya, langsung aja Nah kita coba review dulu nih Pak Nah boleh tau nih Pak produk yang hari ini akan dijelaskan atau dibawa ini, tipenya apa dan kelebihannya apa seperti itu sih Pak Ya, mungkin aku mulai dulu dari yang B3000 Ini B3000 Oh B3000 ya Kita belum lama launching ya, kita perkenalkan ke publik Ini merupakan solusi untuk, ya kita tau sekarang mungkin kemampuan handphone itu sudah sudah mirip, hampir merupai bahkan dengan sebuah komputer Betul Orang bisa bekerja tanpa kendala bahkan di sebuah handphone gitu ya Tapi apa yang menjadi kendala untuk bekerja di handphone itu masih sering dikeluhkan terutama oleh user-user enterprise swasta ya Karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan environment desktop Ya, betul Tapi mereka tidak mau kehilangan kapabilitas dari mobile-nya itu tadi Dalam arti handphone bisa menawarkan battery life yang panjang ya Karena memang prosesornya yang khusus Ya Nah disini, B3000 kita hadirkan untuk menjadi jembatan antara kedua, apa namanya, inquiry tersebut ya Mereka ingin tetap mobile, tapi tidak mau kehilangan experience desktop Ini kita hadirkan B3000 dengan performance sebuah SOC berbasis ARM Oh, ARM ya? Ya, ini menggunakan Qualcomm Snapdragon Oh, oke Itu kenapa kita cukup pede ngasih solusi meng-campaign produk ini bisa bertahan hingga 21 jam 21 jam? Ya Itu salah satu value-nya ya? Ya, itu yang kita tawarkan untuk solusi mereka yang tidak, yang tetap mau atau tidak mau kehilangan kemampuan mobile gitu Ya Nah, disini biasanya kalau misalkan dia berbasis ARM, itu agak sulit untuk mengintegrasikan solusi desktop Yes Tapi di B3000 ini kita gunakan Windows Oh, itu kelebihan di sana ya? Itu kelebihan ya Itu kelebihannya Itu kelebihan antara ibaratnya handphone yang gede Handphone WhatsApp, tablet Memorinya gede Plus OS-nya Windows Windows ya Nah, itu yang sulit dicari pak ya Nah, itu makanya kita coba solusikan untuk kita gabungkan ya Kedua kebutuhan tersebut dalam satu device B3000 ini gitu Nah, gini pak So far kan stigmanya masyarakat itu kan Berarti kan itu nggak bisa dipakai kerja berat ya pak? Itu bener nggak ya? Ya, masing-masing produk pasti Itu bukan ASUS sendiri yang akan mengkotak-kotakan sebenarnya Ya Jadi, si supplier mungkin kita menggunakan prosesor baik dari Qualcomm, Intel, AMD Mereka sendiri pun sudah ada segmentasi gitu ya Ada prosesor yang memang buat office Ada prosesor yang memang dikhususkan buat gaming gitu Nah, itu memang kembali ke user Kebutuhan mereka seperti apa Untuk memilih prosesor yang seperti apa Sama Device hanya mengikuti gitu Ya, intinya si ASUS siap untuk bantu konsultasi pak ya Bisa pak Jika memang ada customer-customer kami yang mau ngobrol, mau nyoba itu bisa pak ya Bisa, dan kita sangat senang sekali Misalkan memang ada kebutuhan untuk POC atau demo unit di instasi teman-teman Itu kita bisa provide demo unitnya untuk teman-teman coba dulu Nah, selain itu gini pak, saya lihat ini Mas tadi kan saya sebelum ngobrol kan saya sudah lihat ini pak Kalau saya lihat ini dapatnya gabungan semua ya pak ya Misalnya package ya Jadi dapat stylusnya, dapat keyboard atau gimana pak cara pembeliannya Ya, dalam satu kemasan paket penjualan memang kita sudah Buat semua itu jadi satu tinggal dipakai Oke Mungkin teman-teman bertanya-tanya Emang kalau produk ini detachable seperti ini Kompetitornya siapa gitu? Emang target dari produk ini adalah detachable Dimana terkadang di beberapa brand Untuk mungkin meningkatkan ketergantungan user terhadap environment produk mereka Mereka menjual secara terpisah Tapi kita tidak menggunakan metode penjualan tersebut Gitu ya Kita buat mereka Kita jadikan semua paket penjualan Itu dalam satu paket sehingga mereka bisa langsung pakai Langsung bisa berkreativitas Ya intinya barang datang langsung bisa dipakai lah Bisa langsung dipakai Minimal kita tidak cari keyboardnya seperti apa Selesnya seperti apa Ya Betul-betul Oke pak Nah untuk kayak jadi bodinya itu bahannya apa sih pak? Kalau boleh tahu pak Ya Ini yang juga ingin saya sedikit bahas tentang perbedaan Pemilihan material Konstruksi Antara produk konsumer dengan produk komersial Jadi produk komersial memang didesain supaya menjadi aset Yang menjadi aset dalam sebuah perusahaan gitu Itu kenapa mereka mengutamakan support lah ya Betul Nah untuk menjadi aset yang baik Memang kita harus membuat produk ini sedurable mungkin Ya Even untuk produk yang secara kasat mata mungkin terlihat ringkih Sebuah detachable, keyboard bisa dilepas dan beberapa hal lain gitu ya Tapi semua produk komersial ASUS itu sudah sertifikasi military grade Oh Sertifikasi military grade It's mean Memang dari sisi bahan dan konstruksi itu memang tetap di atas rata-rata produk konsumer Ya Ya Kunci keduanya tadi Selain yang pertama itu mengenai IRM dan Windows Yes Yang keduanya itu semua produk ASUS sudah military grade ya Ibaratnya Sertifikasi Oke Siap pak Nah untuk dengan bedanya apa nih pak dengan yang 9000 nih pak? Oke Nah Antara Kenapa mungkin Saya pilihkan untuk 2 produk ini untuk diperlukan dengan teman-teman berkawan Dan Kedua produk ini punya benang merah yang sama Yakni mobility Ya mobilitas gitu ya Karena mungkin sekarang ya kita tahu orang udah mulai mempertimbangkan kerja hybrid Kerja dimana Yes Anywhere ya Working for anywhere WFA ya pak ya kita bilang ya Udah bukan WFA WFA lagi Ya betul pak Nah ini punya benang merah dimana yang satu memang lebih untuk kebutuhan yang ya tidak terlalu complicated lah untuk kerjaan tertentu Yes Dan yang satu lagi ini adalah B9400 Ini line up flagship kita di Asus commercial Dia mungkin yang paling saya bisa highlight adalah handlingnya ya Produk B9 ini menawarkan handling yang saya bisa bilang luar biasa bahkan untuk di line up produk komersial di kompetisinya di level kompetisinya Dia masih yang paling ringan saat ini Ringan ya Starting dari 870 gram Ya Dan itu di achieve karena menggunakan material khusus Ya dia menggunakan magnesium Yang di inject dengan tambahan material lithium Oke Sehingga selain durable Dia juga tahan terhadap korosi Karat gitu ya Karena kita tidak pernah tahu bahwa produk ini akan dipakai oleh siapa Dipakai dimana gitu Bisa jadi dia dipakai di tengah laut di outsource gitu ya Ya itu saya pengalaman juga sih pak Pengalaman dapetin customer yang memang Dekat dengan laut Ya itu kayak Itu memang salah satu kelemahan eh sorry Salah satu problemnya adalah korosi Korosi Begitu sih Itu Itu salah satu yang juga Mungkin di Indonesia sendiri Ya dengan geografis kita yang Darat laut bahkan laut lebih banyak Banyak persentasenya Produk-produk tersebut Produk seperti ini mungkin Ya saya juga Ingin memperkenalkan lah ke teman-teman bahwa Berbeda informen kerja kita di darat dengan di laut atau di tempat lain gitu Produk tersebut harus tahan terhadap cuaca yang kering sekali, lembab sekali gitu Dan itu tidak akan bisa didapat di produk konsumer Ya Ya Nah untuk pilihan warna pak Ya Kan tau ya pak ya Kalau konsumer kan banyak warna Itu Kasus itu kan Saya lihat ada beberapa warna ya Ya Nah kalau untuk di komersial apakah Tetap di bawah feature itu Warnanya bisa memilih Atau udah fix warnanya Contoh nih Base 9400 Warnanya ya biru Misalnya ini biru kan ya Sorry Ini kalau kita sebutnya Star Black Star Black Oh oke Emang agak kebiru-biruan ya Iya Nah Mungkin yang saya announce adalah Produk dari Asus Export itu Semuanya satu warna Oh Kenapa Mostly produk komersial itu Menggunakan warna yang Gak ada pilihan sebenarnya Yes Mungkin kalau hitam hitam pure Itu kalau kita Star Black Star Black semua Di sebuah enterprise Mereka ada Komitmen itu untuk Menjaga keseragaman Iya Saya setuju pak Karena ketika mereka Mungkin berbeda Setiap mungkin divisi Itu akan Ya Konflik atau mungkin Efek semburuan Jadi Di Rana enterprise Kita tetap menjaga Mungkin walaupun secara warna Ah ini Industrial banget lah ya Bukan yang konsumer ya Tapi itu yang Yang dibutuhkan Mereka butuh Solusi yang seragam Iya Dan kalaupun Ini juga Yang sering terjadi produk komersial Mungkin kita jarang sekali Merubah sasis Merubah bentuk sasis Oke Kita lebih punya konsep itu Lifetime Lifetime Bukan Gak lifetime banget Tapi tetap kita ada renovasi Rombak gitu di beberapa Generasi Cuma Untuk kebutuhan Tertentu Terkadang walaupun kita ganti Jerawannya Prosesor GPU gitu Itu Itu memang Sebagai solusi Supaya Ketika ada project Yang continuous Atau kalau di Interface itu Biasanya Project payung Yes betul Payung Pak Yang 3-5 tahun Ya Kita harus tetap bisa Provide produk yang Minimal secara fisik sama Secara fisik sama Takutnya ada yang tadi Bapak bilang ya Kesenjangan atau ada perubahan Jadi warnanya itu semua sama Pak ya Star Black ya Untuk saat ini kita hanya punya Star Black Oke Berarti ini jadi salah satu identitasnya Asus juga Untuk saat ini ya Jadi kalau kita lihat barang Notebook Tanpa lihat logonya Asus Itu udah tahu warnanya Star Black Berarti Asus punya ya Expert Series Oke Oke B9 Ini selain dari sisi handling Dia ya tadi karena dia memang kita Targetkan untuk mobile Dia juga punya Durasi baterai yang panjang Dia bisa sampai dengan 17 atau 18 jam Oke Dengan prosesor i7 ya Dengan prosesor i7 RAM 16GB Dan dia punya dual storage Yang bisa di config secara rate Wow Punya feature rate mas Yes Ini cukup Cukup baru nih buat saya ini gitu kan Buat tahu nggak sih mas Kenapa sih alasan nya Asus kok Keluar kan feature rate ini Di Di komersial notebook Yang paling flagship nya lah gitu Iya Jadi Kalau di produk komersial Biasanya fokusnya nggak ke performance Oke Fokus nggak ke performance Tetap performance nya baik gitu ya Tapi kalau misalkan orang mau cari performance Biasanya dia refer ke Kita punya consumer product gitu Ya Produk komersial itu Biasanya lebih fokus ke security dan Manageability Oh oke Security kan Scoop nya luas ya Tidak hanya mengamankan Personal data Personal identity kita Waktu kita login Supaya tidak bisa di hack Dia juga Mengamankan data Karena Produk komersial Produk perusahaan Itu yang diolah adalah Data kantor Betul Betul Yes Karena dia datanya diolah bersama-sama Biasanya antar karyawan Divisi Ada celah disitu kan Ya Ada celah dimana Mungkin saja data tersebut keluar Ataupun mungkin Dia disalah gunakan gitu Itu salah satu Yang kedua mungkin Dari sisi sesuatu yang tidak bisa kita Prediksi Ya Namanya hardware Sebagus apapun Semahal apapun Itu punya lifetime Ya Ya Mungkin teman-teman berkawan juga Sering mendengar bahwa SSD itu Kalau mati Gak kulun-un Maksudnya tiba-tiba bisa mati kan Soalnya untuknya memori mas Betul Nah Hal tersebut kita Berikan solusi preventif Salah satunya dengan rate Oke Itu kenapa kita tawarkan solusi rate Terutama Config rate 1 Mirroring Yes Dimana ketika Salah satu dari SSD tersebut Mungkin sudah habis masa pakaianya Dan tidak bisa terdeteksi lagi Tetap ada backup disitu Jadi data perusahaan Yang mungkin sudah setahun, dua, tiga tahun diolah disitu Tidak harus dilakukan recovery Karena tau sendiri Harga sebuah recovery itu bisa Ya mahal Sangat mahal Ya saya waktu itu pernah bantu Customer saya itu Untuk Pada saat itu hard disk Recovery itu cukup mahal sih Sangat mahal Dan lama Dan lama Oke Nah Semangat tahunnya mas Riva nih mas Selain ASUS Terus ada gak tetangga sebelah yang Atau kompetitor itu yang Punya feature ini gitu Sejauh ini ada ya Cuma mungkin saya tidak hafal Cuma memang fitur rate di produk laptop ini Apalagi mungkin yang setipis ini Gak sampai 15mm Gak sampai 15mm Itu Sangat-sangat langka Sangat-sangat langka Karena mungkin Salah satunya adalah keterbatasan dari space Betul Terbatas dari space Oke Nah satu lagi nih mas Untuk wifi Itu Apakah untuk komersial sekarang itu Udah di cover dengan wifi 6 ya Untuk semua produk komersial Dengan intel generasi 11 ke atas Itu sudah wifi 6 Bahkan yang gen 12 Kita sudah wifi 6e Oh 6e ya 6e Beberapa brand lain Karena Dari sisi Kuantiti yang Kita Ambil ke supplier lain Oke Itu cukup membuat kita jadi Dapat priority lah Ya intinya kembali ke techline mas ya In search for In search of incredible Oke Nah ini biasanya nih pertanyaan-pertanyaan Dari Customer-customer Bisa Ibaratnya bisa tuker tambah gak sih mas Atau bisa Ada proses itu gak sih Kalau di Asus Ya Ehm Mungkin kita juga sering Karena memang Ya Saat ini Ehm Banyak perusahaan juga yang mencari solusi tersebut Betul Mungkin awalnya mereka bukan Minta solusi trade in Tapi Bagaimana Management device Ya Kita bisa bilang Betul Banyak sekali perusahaan yang Management device nya itu kacau balau Iya Kacau balau Di sini kita gak hanya tawarkan solusi Trade in Oke Tapi kita bagaimana Membantu mereka Memanage device mereka yang sudah End of life Ya Gitu ya Jangan sampai mereka Memiliki sampah Dimana mereka juga akan Kena sebuah pasal Kalau saya gak salah Ya Itu mereka bisa Dituntut Karena Menyimpan limbah Betul Baterai dan segala macam itu Termasuk K3 Ya Itu K3 Itu perlu solusi Untuk Membuat mereka Terhindar dari hal-hal pasal-pasal tersebut Nah selain Kita sebutnya Layanan ini ARS Asset Recovery Solution Oke Selain untuk Kita manage barang-barang Atau unit mereka yang sudah End of life Kita juga bisa tawarkan Trade in Nah trade in ini Mungkin saat ini Karena kita Running di komersial Di enterprise Tidak untuk perorangan Untuk saat ini Teman-teman dari kawan Lebih ke arah Approachingnya lebih ke arah Enterprise level Agreementnya Kita agreement dengan Company Dan disitu Kita bisa nilai Kita bisa ajukan Aset tersebut Nilainya berapa Dan mungkin Unit mana Nanti yang bisa kita Sesuaikan untuk Jadi next device mereka Dan untuk RS itu Setahu saya Kalau di Tetangga sebelah Kan ada sertifikatnya Mas ya Kalau sertifikat itu Ya untuk tadi Management device Maksudnya untuk yang kayak Battery nya Untuk harddisk nya Itu ada sertifikatnya Ada semua Wah mantep banget Asus nih Mas dari Jadi dari hasil kita Ngobrol sepanjang ini Mas bisa saya Tari kesimpulan ya Bahwa Asus sendiri itu sudah Ready untuk bermain Di dunia komersial Ya dengan Range produk yang Cukup banyak Dari B1 yang esensial Sampai B9 Yang mungkin Flagshipnya Asus Ya Dan untuk support Tadi juga saya Sudah konfirmasi Bawa supportnya Ready juga Untuk standarnya komersial Dan intinya Kalau si Asus Dalam project Jika Asus sudah commit Dia akan support Dimanapun itu berada Ya Nah lalu untuk Produk yang tadi dibawa Ada dua B3 sama B9 Untuk B3 sendiri ini adalah Saya cukup kaget Kenapa Karena menggunakan ARM Processor Snapdragon Snapdragon Tapi bisa menggunakan Windows Itu salah satu Menurut saya salah satu Value yang Value edit yang sangat Tinggi lah Nah Yang kedua itu juga Long life battery Itu kan Lalu untuk yang B9000 Itu Sudah sangat ringan sekali Sangat ringan sekali Dengan baterainya itu Sampai 17 jam Menggunakan prosesor i7 Itu kan Dan yang tentunya Yang paling Menurut saya paling special Itu adalah Bisa rate Yang satu Dimana itu sangat dibutuhkan Oleh Customer-customer Kenapa Karena Jika salah satu disknya rusak Dia bisa Otomatis ada mirrornya Seperti itu sih Ya Mas Thank you Sebelumnya Sudah datang kesini Dan jika nanti Ada teman-teman Sobat berkawan Yang memang Butuh Pendampingan Ke customer Untuk ngobrol tentang produknya Bisa 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 contact Atau bisa cek kesini Juga nanti juga ada promo-promo Yang akan di Promo-promo yang akan di Sampaikan juga Melalui IG-nya PT. Berkader Kasa Ya Oke Untuk Sobat berkawan Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe Sampai jumpa lagi Bye O Fi Berkader K Sudah Surah could Cam